Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban atau LPSK menyebut ada perwira yang mendesak pihaknya untuk memberikan perlindungan kepada istri Ferdi Sambu Putri Centrawati. Desakan itu didapat saat LPSK mengikuti pertemuan di Polda Meterjaya pada 29 Juli 2022. Hal itu disampaikan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu. Ia menjelaskan Edwin menceritakan pertemuan itu dipimpin langsung oleh Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Meterjaya AKBP Jerry Raymond Siegian. Pertemuan itu juga dihadiri Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau Kemen PPA, Tenaga Ahli Kantor Staff Presiden, Komunas Perempuan, Komunas Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI, Lembaga Suadaya Masyarakat atau LSM, beserta psikolog termasuk LPSK. Ia menambahkan pertemuan itu dibuat agar Putri segera dilindungi dan pelaksananya adalah LPSK. Namun LPSK tak bisa serta-merta memberikan perlindungan mantaran permohonan perlindungan yang diajukan oleh Putri Janggal sejak awal. Terkait hal itu, Kabiat Humas Polda Meterjaya Kombes Endra Zulpan memberikan klarifikasi. Zulpan mengatakan pihaknya menyerahkan segala perkembangan kasus Brigadier J. Kemabes Polri. Disinggung kembali mengenai sosok AKBP Jerry Raymond Siagian yang mengadakan rapat di Polda Metro, Zulpan Enggan berkomentar lebih jauh. Menurutnya, semua proses penyelidikan kasus itu telah menjadi memenang sepenuhnya dari pihak tim SUS dan IRSUS yang dibentuk oleh Kabori. Ia hanya menjawab agar kabar ini dikonfirmasi ke Mabes Polri. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!